Di segeden ngeta dinararaga mupu stigma turta diskriminasi warga nunandangan divabel duaan asal desa Cisomang Barat, Kabupaten Bandung Barat ngadegen warung kopi divabel. Eta tempatnya diwangun pikenampung aspirasi turta bangbaluh kaum divabel di desana. Utamana saban pojumaah, sahawai anung adegdeg kaita warung kopi bisa mayar saikhlasna. Eta tempatnya diadegen ku us jengwildan. Ues dengitin suku duanana, balukar kecilakaan. Ariwildan nandangan kelainan tulang tonggong. Cek duanana tekurang titilu puluh orang kaum divabel di kecamatan Cisomang anuremen idak liher di etta tempat. Dadegenana etta warung kopi te salasaiji tujuanana piken mupu stigma, katut diskriminasi kanunandangan disabilitas, sarta salah kuwadah aspirasi. Ari anu jadi harapanana atau kabutuhna salasaiji nanya etta sarana turta prasarana anudisaya gaken ku pemerintah kabupaten bandung barat, kawas akses jalan. Ini adalah tempat warung divabel, warung kopi divabel. Jadi setiap divabel, kalau ada perkumpulan, ya selalu di sini. Terus setiap perkumpulan itu berbagi sharing lah. Sharing tentang peluang usaha ke depannya mau apa, mau apa gitu pak. Nah, jadi warung ini kalau setiap hari Jumat bayar saya ilasnya. Jadi bayar saya ilasnya itu misalkan kalau nggak ada uang, punya uang seribu, terus pengen ngopi, ya mampir aja ke sini. Dan harus ngomong, saya punya uang segini, misalkan seribu, tapi saya pengen ngopi, insya Allah saya kasih. Jenglingan etta warung kopi divabel teh dibagiakan ke lawan hadek warga di Sabu Derenana. Pangnak itu lain ukur nunandangan divabel etta warung teh mampu jadi wadah pikir kegiatan nonoman sejenak. Hari Jumat kan pembelian seikhlasnya, terus kegiatan sosial akan terbangun, dengan disabilitas dibangun di sini warung. Semoga yang lainnya tergugah, ikut berkumpul, ikut membangun sosial lah. Terasa ya bang ya? Terasa. Ada-ada manfaatnya, dulunya sepi, sekarang kan jadi ada pergiatan ramai anak muda di sini. Kaliwatan etta warung kopi divabel, US, Jengwil, dan meharap pemerintah bisa lewih merhatikan hak kaum divabel. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV